Mobil Mitsubishi Cold Diesel bernomor polisi ED 9165 AI pengangkut kayu terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Raya Nasional Palabuhan Ratu Cibadak. Kecelakaan tersebut tepatnya di Kampung Tanjung Sari, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 6 September 2024, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut salah seorang warga, Ino, 35, mobil melaju dari arah Palabuhan Ratu menuju Cibadak, mobil tersebut diduga kelebihan muatan saat melewati jalan menurun dan miring, Ino yang sedang berada di pangkalan ojek mengaku kaget tiba-tiba melihat mobil muatan kayu itu terjun ke jurang, awalnya dari arah Palabuhan Ratu menuju Cibadak. Tapi gak tahu tujuannya kemana. Itu bawa kayu kaso gitu. Jelas kaget, saya lagi nongkrong di pangkalan ojek, itu kayanya akibat jalan miring sama etinggian muatan itu kayanya, ujar Ino kepada awak media di lokasi, menurutnya, akibat kejadian itu terdapat satu orang terjepit di dasar jurang. Warga dan pengendara yang mengetahui kecelakaan itu pun nampak langsung membantu mengevakuasi, tadi sih ada yang jatuh ke bawah satu kendeknya kayanya, satu lagi sopirnya NGGK Papa, ucap Ino, sementara itu, warga lain yang turut mengevakuasi seorang yang terjepit akibat kecelakaan itu, Suherman, 45, mengatakan, saat evakuasi terhambat karena korban terjepit kendaraan dan batu, beruntung korban berhasil dievakuasi. Diketahui, saat ini sopir dan kondektur mobil yang kecelakaan itu sudah dibawa ke RSUD Sekarwangi. Saya ikut evakuasi aja barusan, orang-orang juga udah banyak di bawah, udah dibawa ke rumah sakit, NGGK ada korban jiwa. Tadi ada yang di bawah satu orang, NGGK tahu sopir, NGGK tahu kernet, tadi kita hanya bantu aja, ucap Suherman. Diketahui, kecelakaan tersebut saat ini masih ditangi unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Bang, bisa disini terkait mobil yang masuk jurang ini dari mana arahnya? Awalnya sih dari arah Pelabuhan Ratu menuju arah Cibadang, tapi nggak tahu sih buangnya kemana gitu. Itu muatannya apa? Kayu kaso. Kayu kaso gitu. Kayu kaso ya? Terus ada korban jiwannya nggak? Tadi sih ada yang jatuh ke bawah satu, terlek kayaknya. Terus yang satu lagi? Satu lagi supirnya bisa. Enggak apa-apa supirnya. Cuma kena doang? Iya. Itu kejadiannya berapa kejadiannya? Sekitar jam berapa ya? Jam satu jam ke belakangnya jam berapa? Barangnya setiap tigaan. Ini dari arah mana si mobilnya sebenarnya sih? Dari arah Pelabuhan Ratu ke arah Cibadang. Ya, itu kan ada yang meninggal nggak? Belum sih, nggak meninggal sih. Enggak, kritis-kritis kayaknya sih. Kritisnya dia ya. Kaget nggak bang buat kejadiannya? Ya, jelas kaget, Pak. Pas kejadiannya lagi gimana? Lagi dimana posisinya? Lagi-lagi bang, kurang bang. Di sini, di Pangkalan Lojek? Iya. Memang sering terjadi kecelakaan lalu lintar di sini, Pak? Kemarin ada dua kali, nggak salah. Dua kali ya. Itu akibat jalan yang miring atau gimana, Pak? Jalan yang miring. Yang ini truk ini bawa apa, Pak? Bawa kayu. Kayu kaso kayak gitu. Itu banyak ketinggian muatan kayaknya itu ya. Diduga tinggi ya muatannya? Tenggi muatannya. Oke, siap. Yang namanya siapa? Bapak Ino. Ino apa? Ino ada doang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.